Intro Pada salah satu museum yang berada di North Yorkshire, Inggris Terdapat sebuah kursi yang sengaja dipasang tergantung di pojok sebuah ruangan Bukan tanpa alasan pihak museum meletakkan kursi tersebut seperti itu Berdasarkan catatan, kursi yang tergantung itu memiliki sejarah yang sangat kelam Para penduduk setempat menamai kursi tersebut sebagai chair of death atau kursi kematian Kenapa bisa mendapat julukan yang mengerikan seperti itu? Berikut ulasannya Intro Pada akhir tahun 1600an, hidup seorang pria bernama Daniel Audi Ia merupakan seseorang yang rela melakukan apapun demi keberlangsungan hidup keluarganya Mulai dari pencurian terlihatan hingga pemalsuan mata uang di seluruh kota pun ia lakukan Daniel ini memiliki seorang putri bernama Elizabeth Audi Putrinya ini jatuh cinta kepada seorang pria yang tidak lain adalah rekan kerja Daniel Yakni Thomas Basby Akhirnya Elizabeth dan Thomas pun kemudian menikah Thomas Basby sendiri merupakan seorang pria yang senang berbuat kejahatan Ketika sedang beristirahat di tempat penginapannya, ia selalu menduduki sebuah kursi Jadi kursi itu menjadi kursi kesayangannya Pada suatu hari setelah Daniel dan Thomas melakukan pemalsuan uang bersama-sama Terjadi selisih pendapat perihal pembagian jatah hingga berujung pada adu mulut Namun, belum juga mencapai kesepakatan Mereka berdua mengakhiri pertengkaran tersebut dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing Esoknya, Daniel datang ke rumah Thomas Beberapa versi menyatakan jika Daniel ingin membawa putrinya Yakni Elizabeth pulang bersamanya Namun, ada juga versi yang menyatakan jika Daniel hanya ingin berkunjung ke rumah rekan kerjanya tersebut Thomas Basby yang pada saat itu baru saja pulang dari pasta mabuknya bersama teman-temannya terkejut melihat kedatangan Daniel Ia lebih terkejut lagi ketika melihat Daniel duduk di kursi kesayangannya Emosi Thomas kemudian naik yang ditambah dengan pengaruh dari alkohol Pertengkaran jilid dua dari mereka pun terjadi Mengetahui kalau Thomas tengah berada dalam pengaruh alkohol Daniel kemudian memutuskan untuk mengakhiri pertengkarannya tersebut Ia kemudian berpamitan kepada putrinya tanpa memberitahu Thomas Thomas yang pada akhirnya mengetahui kepergian dari Daniel yang begitu saja menjadi marah besar Ia pun mengikuti Daniel yang tengah pulang menuju rumahnya dengan membawa palu Ketika tiba di rumah Daniel Thomas secara membapi buta memukul kepala Daniel hingga Daniel terkapar dengan darah yang mengelilingi tubuhnya Thomas pun pergi meninggalkan tubuh Daniel yang sudah tidak bernyawa Ketika tubuh Daniel Audi ditemukan tak bernyawa Tersangka utamanya langsung mengarah kepada Thomas Basby Ia pun kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setempat dan diadili atas kasus pembunuhan dengan ancaman hukuman mati Sebelum dieksekusi mati Ia pun meminta waktu untuk mengucapkan permintaan terakhirnya Ia kemudian pergi ke tempat penginapannya dan mengunjungi kursi favoritnya Sambil mengelus-ngelus kursi kesayangannya Ia mengucapkan Sebuah sumpah yang mana akan menjadi legenda hingga kini Yakni semoga kematian datang kepada siapa saja yang berani duduk di kursi ini Setelah itu Ia pun dieksekusi mati dengan cara digantung tepat di sebelah penginapan tempat tinggalnya Selang beberapa waktu Pihak pengelola kemudian mengganti nama penginapan tersebut menjadi Basby Stop In Karena melihat peluang bisnis akan kepopuleran nama Thomas Basby Menurut cerita penduduk setempat Banyak kematian yang disebabkan oleh kursi kutukan milik Thomas Basby tersebut Misalnya Banyak prajurit selama perang dunia 2 yang duduk di kursi Thomas tewas dan beberapa diantaranya tidak kembali dengan selamat Selain itu Masih banyak lagi cisa-cisa menyerangkan lainnya Cisa pertama berasal dari seorang pembersi cerobong asap pada tahun 1894 Setelah minum-minum di bar Orang-orang tersebut memutuskan untuk menginap di penginapan tempat kursi tersebut berada Ia pun duduk di atas kursi kutukan Pada keesokan harinya Ia ditemukan meninggal dengan posisi tergantung di tiang depan penginapan Selanjutnya ada cisa seorang pekerja yang menantang teman-temannya untuk berani duduk di kursi Thomas Basby Sorenya ia ditemukan meninggal tak jauh dari tempat penginapan karena kecelakaan yang misterius Ada pula kisah tentang dua orang pemuda yang pada awalnya tidak berani untuk duduk di kursi terkutuk itu Namun, mereka berdua akhirnya memberanikan diri dengan saling bergantian duduk di kursi tersebut Alhasil, mereka berdua tewas dalam kecelakaan mobil ketika kembali ke pangkalan udara Melihat berbagai kematian yang terjadi setelah menduduki kursi kutukan tersebut Sang pemilik penginapan kemudian memindahkan kursi itu ke ruang bawah tanah Namun, tetap saja ada korban dari keganasan kutukan Thomas Basby Pada tahun 970-an, sang pemilik penginapan yang bernama Tony R. Shaw memindahkan kursi tersebut ke ruangan bawah tanah agar tidak ada lagi yang duduk di sana Namun, harapannya gagal dan kali ini korban dari kursi kutukan itu adalah seorang sopir pengantar barang yang tengah mampir ke penginapan tersebut Pada dasarnya, ia tidak tahu menahu tentang kutukan dari kursi itu sehingga akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sambil duduk di kursi Thomas Basby Setelah merasa cukup beristirahat, ia kembali melanjutkan perjalanannya Ia pun ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil beberapa jam kemudian Akhirnya Tony R. Shaw memutuskan untuk menghibahkan kursi mengerikan itu ke museum lokal bernama Museum Trits Dan memindah agar kursi tersebut diletakkan di tempat di mana orang-orang tidak bisa mendudukinya Jadilah, kursi kutukan Thomas Basby diletakkan tergantung Mengetahui cerita horor dari kursi tersebut Pihak museum kemudian melabelkan kisah Thomas Basby dan kisah-kisah para korban Di kursi terkutuk itu juga dipasang sebuah peringatan untuk tidak menentu kursi demi keamanan diri sendiri Mendengar kepopuleran kursi Thomas Basby Seorang ahli furnitur yang bernama Dr. Adam Boward Datang dan memutuskan untuk meneliti kursi tersebut Hasilnya cukup mengejutkan Menurutnya, kursi yang berada di Museum Trits bukanlah kursi kesayangan Thomas Basby Ia menuturkan jika kursi tersebut dibuat sekitar tahun 1840 Atau 138 tahun setelah kematian Thomas Basby Meski bukan kursi asli milik Thomas Basby Namun tetap saja menyeramkan Sementara itu, keberataan dari kursi asli kesayangan Thomas Basby tidak diketahui hingga sekarang Sementara itu, keberataan dari kursi tersebut Sementara itu, keberataan dari kursi tersebut Terima kasih telah menonton!